Ini perbaduan pastanya tuh masih al dente, dicampur sama si saus yang creamy, terus juga lembut ya, nggak terlalu banyak tekstur, pastinya cocok banget. Hai semua, buku kedua aku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel Divina Hermawan. Hari ini kita akan bikin pasta ya, kita akan bikin spaghetti rose atau spaghetti rose. Jadi ini tuh warnanya pink, percampuran antara saus tomat atau marinara ya, yang biasa dicampur sama krim atau bisa juga dicampur sama saus alfredo. Untuk rasanya jadi ada asem dari tomato dan juga pastinya creamy. Dan saus ini tuh lately cukup populer, khususnya di cafe-cafe di Korea ya. Pastinya hari ini aku akan bikin yang benar-benar praktis serta cepet banget ya, sering aku bikin juga di rumah. Dan aku akan gunakan olive oil dan juga pasta dari Pietro Corricelli. Untuk pastanya kalian bisa pakai long pasta, short pasta, dan hari ini aku akan pakenya ini pastanya spaghetti. Untuk topping, bisa pakai topping, bisa polosan aja udah enak ya. Yang hari ini aku mau bikin ini shrimp rose spaghetti. Jadi aku pakai udang. Terus untuk sausnya, disini ada bawang putih, bawang merah. Bawang merah boleh diganti sama bawang bombay atau bawang bombay merah ya. Kalau aku sendiri lebih suka pakai bawang merah, dia tastenya lebih strong. Pakai dikit, dia lebih kerasa. Terus ada tomato paste. Tomato paste-nya ini dia yang pekat ya. Terus ada cabai bubuk, optional. Keju parmesan. Ini cooking cream ya, atau bisa juga pakai cream cair apapun. Dan juga disini aku mau tambahin apple juice. Apple juice ini fungsinya untuk pengganti. Biasanya kan kalau masa-masa ada yang pakai wine, terus juga pakai vodka ya. Ini buat nambah wangi aromatis rasanya jadi lebih kompleks. Aku pakai apple juice. Terus untuk pelengkapnya, aku pakai daun basil. Cuma kalau kalian mau pakai daun parsley juga. Kalau bisa yang Italian parsley atau yang flat leaf, itu juga bisa. Atau simply di-skip aja nggak apa-apa. Dan untuk minyaknya, ini aku akan gunakan minyak zaitun ya. Atau olive oil dari Pietro Corricelli. Yang olive pomes oil dan juga yang extra virgin olive oil. Oke yang pertama, disini kita siapkan dulu air panas. Ini untuk merebus spagettinya. Ya kalau udah mendidih, kita tinggal rebus aja. Disini aku gunakan spagetti dari Pietro Corricelli. Ini tuh product of Italy. Ini aku rebus kurang lebih sekitar 6 menit aja. Kalau kalian mau al dente, sebenarnya 8 menit. Tapi kalau aku suka, biasa finishingnya yang 2 menit itu di dalam saus. Sambil kita tunggu, ini aku siapkan juga pan. Untuk masak udangnya dulu ya. Disini aku gunakan olive pomes oil dari Pietro Corricelli. Jadi beda dengan extra virgin olive oil. Kalau olive pomes ini kita bisa buat goreng, masak yang lain. Atau bisa buat baking juga. Karena memang si smoking pointnya itu cukup tinggi. Ini udang tuh cukup dimasak di high heat. Supaya dia wangi ya, terbentuk rasnya. Tapi dalam waktu yang sebentar aja. Nah kalau udah kayak gini, dia udah sedikit browning. Kita tinggal angkat aja. Jangan dimasak terus ya. Nanti dia overcook. Masih setengah mateng gak apa-apa. Oke sekarang ini kita akan cincang bawang putih. Digeprek dulu baru cincang kasar kayak gini. Bawang merahnya juga sama ya. Kita cincang kasar. Oh ya by the way untuk porsi bawang segini. Ini aku bikin untuk 2-3 porsi kecil pasta ya. Supaya berasa juga bawangnya. Dan di wajan serta minyak yang bekas menggoreng udangnya tadi. Dia kan aromatik sih ya wangi udang. Ini kita akan tumis bawangnya. Nah tuh kalau udah wangi, udah sedikit kecoklatan. Jangan sampai terlalu gosong ya. Terus tinggal kita masukkan aja tomato paste dan juga chili flakes bagi yang suka pedas. Ini kita akan masak ya biar pastinya wanginya lebih keluar lagi ya. Nah buat kalian yang suka perpaduan antara tomat dan juga cabe. Pietro Corricelli juga ada nih. Arabiata sauce yang bisa kalian gunakan untuk pasta dan lain-lain. Ya praktis banget. Tinggal dipakai aja. Nah kalau udah kayak gini. Ini tinggal kita diglaze aja sama apple juice. Atau kalau kalian pakai white wine atau pakai vodka. Ini kita masukin sekarang. Nah ini pastanya juga udah siap. Tinggal kita campurin aja sama sausnya. Dan juga air rebusannya ini kita perlu masukin ya. Terus juga kita akan masukkan cream sekarang. Aku akan kasih bumbu, garam, dikit gula. Karena tadi kan aku pakai apple juice ya. Dia udah ada manis. Gulanya jantro banyak. Dan juga merica. Mericanya boleh pakai black pepper, white pepper. Dan kalau udah masak sesaat. Sampai si pastanya itu dia meresap bumbunya sedikit. Tapi si sausnya jangan sampai susut banget ya. Ini kita tetap harus masih bersaus kayak gini. Kalau aku lebih suka. Terus terakhir finishingnya tinggal tambahin parmesan. Dan juga udang yang tadi ini kita akan masukin. Lalu tinggal kita masak sesaat lagi. Nah terakhir nanti spagetinya ini. Kita akan finishing menggunakan extra virgin olive oil dari Pietro Coricelli. Jadi memang extra virgin olive oil ini lebih baik tidak dimasak. Karena smoking point atau titik asapnya itu cukup rendah. Sehingga cocok misalnya untuk dressing salad. Cocolan roti. Atau enggak buat tumis-tumis tapi yang tidak terlalu panas. Extra virgin olive oil dari Pietro Coricelli ini. dibuat tanpa mengandalkan panas sama sekali. Jadi memang buah zaitunnya itu di cold press. Ya menghasilkan minyak yang sangat murni dan juga kandungannya terjaga. Terus juga selain itu rasa dan aroma buah zaitunnya itu strong ya. Masih terjaga banget. Dan seperti yang kita tahu ya. Extra virgin olive oil ini. Dia mengandung antioksidan. Terus juga mineral. Dan juga memang kandungan vitaminnya ini cukup tinggi. Terima kasih telah menonton! Hmm! Ini perbaduan pastanya itu masih al dente. Dicampur sama si saus yang creamy. Terus juga lembut ya. Enggak terlalu banyak tekstur. Pastinya cocok banget. Terus juga rasa asem dari tomat. Ini ngedukung banget ya. Kalau yang enggak suka terlalu creamy. Dia ada seger asemnya. Tapi bukan asem dari tomat doang. Ada rasa bawangnya juga. Cocoknya di lidah orang Asia gitu kan. Bawangnya kerasa. Ada sedikit pedas. Dan juga apple juice-nya pasti ngebantu Itu rasa tomatnya itu enggak flat. Dia ada something yang lebih beraroma juga gitu kan. Ada fruity-nya juga. Atau kalau kalian mau pakai wine. Tadi juga bisa ya. Terus tadi penggunaan extra virgin olive oil. Kalau kita drizzle terakhir. Enggak ikut dimasak. Udah pasti aromanya dia jadinya lebih utuh gitu. Terus untuk udang. Jangan sampai overcook. Dia masih crunchy dan juga enggak alot. Oke kalau gitu. Thank you for watching. Jangan lupa untuk cek produk-produk dari Pietro Corricelli. Ya kalian bisa dapatkan di supermarket. Atau di e-commerce tersayangan kalian. Dan untuk info lebih lengkap. Kalian langsung aja cek instagramnya. Kartika Wira Adi sukses. Ya kalau rekuk. Jangan lupa tag kayak di sini. Heramonet. David Spendry di Instagram. Like, subscribe, share. Dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Stay tune terus. And see you in the next video. Bye, bye anyway. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!